Halo selamat pagi siang sore malam teman-teman DKV3 untuk kelas siang dan kelas malam Setelah kemarin kita sudah recalling brand, kalian bisa lihat di video ini Recalling ingatan brand pada pertemuan kemarin 13 Kali ini akan saya berikan bagaimana sih penentuan strategi brand yang bisa atau biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar Untuk menanggulangi brand tersebut atau membuat brand tersebut lebih luas lagi Nah, pengembangan brand ini akan sangat berdasar pada bagaimana strategi yang akan digunakan Sebelumnya, kita sudah belajar bahwa brand itu dibentuk dari ide-ide yang ada kemudian bisa ditancapkan Gimana cara nancepinya? Nah, strategi ini bisa kalian gunakan untuk nanti kalian gunakan pada brand yang akan kalian garang Yang pertama adalah, secara umum perluasannya ada 5 strategi brand Yang pertama adalah strategi perluasan lini produk, product line extension, strategi Yang kedua, strategi perluasan brand, brand extension Kemudian ada multi-brand atau banyak brand Kemudian ada new brand, yang terakhir adalah strategi brand bersama Kita coba bahas satu persatu Nah, new brand strategi ini biasanya digunakan oleh produk-produk brand yang baru muncul Kalau MKM perusahaan mencoba membuat sesuatu brand kayak misalkan tadinya Mi sedap nggak ada, terus tiba-tiba dibuat brand mi sedap, ya itulah new brand Bagaimana membuat produk baru Nah, di mana di dalamnya itu harus menggunakan strategi visual branding Kita sudah belajar ini di DKV2, saya cuma mengingatkan aja ada diferensiasi, kolaborasi, inovasi, evaluasi, dan manajemen brand Yang mana masing-masing brand ini sebenarnya tujuannya satu Membuat keunikan produknya itu ada di mana sih? Nah, contoh strategi brand melalui desain kemasan visual Kemasan Supergato misalkan Misalnya lihat bagaimana Supergato ini membuat kotaknya itu gambarnya menggunakan gambar siapa yang makan Misalkan kalian baca di sini, Supergato adalah makanan kucing di Costa Rica Beberapa tahun sebelumnya harus bersaing dengan komputer besar seperti cat cow, whisky, serta penjualan Supergato mengalami penurunan Brand ini memerlukan cara untuk mendiferensiasi dirinya dari kompetisi Yaitu meminta agensi untuk membantu agar menaikkan penjualan Nah, karena bentuknya yang kayak gini Itu ketika dibuat strategi yang baru Akhirnya memunculkan gambar kucing yang sebenarnya Agensi yang menggarapnya ini berhasil menemukan fokus berharga yang mengubah Supergato menjadi unik Dan menjadi spesial Metode yang mereka gunakan adalah memfokuskan kebiasaan kucing Yang menggiring mereka mengenal betapa kucing sangat menyukai bermain dengan box Bisa kalian baca di sini, JWT Costa Rica menggunakan insight berharga Yang bentuknya adalah kucing Kemudian, agensi ini juga menawarkan perubahan position brand Dengan perubahan kemasan Nah, salah satu strategi branding itu juga mengubah kemasan Kalian bisa menggunakan new strategy branding Ataupun kalian juga bisa menggunakan extension branding Ataupun kalian juga menggunakan strategy branding yang lain Itu akan sangat berbeda terhadap setiap kasus brand yang kalian pegang Dengan perubahan ini, tidak hanya kucing yang menikmati kualitas produk Namun juga kucing dapat bermain dengan kemasan Untuk menggunakan produk ini ke konsumen Supergato melakukan kapanya Secara offline, online Memperkenalkan barang-barangnya Pemilik kucing dapat meng-share foto kucing favoritnya Di media sosial Hasilnya, bisa kita lihat bagaimana kucing sangat suka dengan box Yang seperti Gucci Gucci itu maksudnya bentuk Gucci yang masuk-masuk ke dalam Dan Supergato tidak hanya sekedar itu Tapi juga membuat konektivitas antara siapa yang memakai si kucingnya Dengan brandnya, dengan barangnya Dan asosiasi yang baru muncul atas brand ini adalah Hiburan untuk kucing dan pemiliknya Si kucing senang ada box Si pemilik juga senang lihat kucing yang main-main Nah, brand ini sangat viral Ada misalnya caranya di internet Konklusinya adalah Ini merupakan salah satu refleksi Dalam aturan branding Yaitu fokus kepada siapa konsumennya Bagaimana konsumen itu berinteraksi Bagaimana konsumen itu menanggapi sebuah produk yang dia garak Kalau para pemasar mempertahankan fokus pada beli bukan konsumen Namun brand berfokus pada keduanya Brand seperti kata ini fokus pada keduanya Pemilik kucing dan si kucing itu sendiri Sehingga ini sama Kinder Joy Isinya gak seberapa Tapi anak-anak tuh suka banget untuk beli Itu Jadi Apa sih yang akan kalian gunakan Strategi apa yang akan kalian gunakan Ketika brand tersebut Atau brand yang kalian pegang UMKM sekarang ini Itu harus kalian pegang Apa yang ingin kalian Koneksikan antara konsumen Dengan produknya Kalian bisa contoh supergato ini atau brand yang lain Nah Dalam produk branding itu bisa kita Teliti atau bisa kita cermati ketika kita melihat diferensiasinya di mana Biasanya produk branding ini akan mempengaruhi sedikit banyak Bahkan lebih banyak sih sebenarnya Terkait dengan bagaimana penjualan produk Karena produk branding yang sesuai dengan kebutuhan konsumen itu tentu akan lebih banyak digunakan Atau lebih banyak dibeli Nah caranya Kalian bisa dengan pertama Meneliti pesaing jelas Research itu adalah hal yang wajibun di Dunia branding Bagaimana teknik pemasarannya Kemudian silahkan untuk dilihat target audiensnya Terakhir Terapkan kontemuan ini ke proses branding produk Misalkan kita lihat dua brand yang berbeda Diceruk yang sama Brand pertama itu office coffee supply Yang memasarkan produk sebagai pilihan pertama para pembisnis Yang untuk menyelesaikan desain produk Mereka menggunakan desain minimalis Yang menggunakan pejepit Logonya menekankan kesederhanaan dan keadalan produk Yang memang dibutuhkan kantor modern Biasanya kantor modern tidak banyak elemen visual Kayaknya kelas desain rupa Atau di desain komunikasi visual Nah brand yang kedua itu Atlas Coffee Club Itu berbasis langganan Coffee nya Menyediakan pelanggan terbaik Seperti di Brazil, Costa Rica, Negaria dan lain sebagainya Kemasannya di desain berbeda Beda kan Tadi sangat simpel Ini sangat ramai Kemasan produk seperti menarik pada pengembara kopi Membantu merasakan menjelajah negara Dari negara lain Mengapa selain brand ini benar-benar jelas berbeda Keduanya menargetkan segmen yang berbeda juga Satunya orang kantoran Satunya orang internasional Ingat Dalam memilih brand name Brand name itu nama Nama brand yang tepat Itu serai relevant dan desirable association Atau mengasosiasikan secara relevant Dan sesuai dengan brand yang dikuatkan Suitable in any relevant language Bisa diterapkan di banyak bahasa Unik dan gampang untuk diingat Bagaimana nama brand itu unik Gampang diingat Misalkan Nike Atau Coca-Cola itu yang paling besar Kita coba brand yang kecil Seperti Matahari Kemudian Ramayana Kemudian ada Perusahaan-perusahaan Haramco Nah kemungkinan juga Untuk dibuat sebuah cerita Tentang perusahaan tersebut Itu juga penting Kenapa Mobile Legends aja ada ceritanya Apalagi brand biasa Kalau kalian tidak suka menggunakan Zilong Ya Ya gak masalah Atau kalian juga bisa mengulangkan hero lain Tapi kalau kalian mendalami cerita-cerita Eudora Misalkan Atau Hero yang lain Kalian akan tahu bahwa Latar belakang itu berbeda-beda Sehingga ada cerita yang bisa di Storytellingan kepada orang lain Layannya BCA Dengan keluarga Keluarga Hartono nya Kemudian bekerja sama dengan keluarga Salim Atau keluarganya Riyadi Dengan Lipobang nya Gitu kan Itu merupakan cerita yang bisa didulang oleh orang lain Nah Yang tadi saya bilang Bagaimana produk itu juga harus bisa mendeskripsikan Mengasosiasikan Kemudian nama produk yang menyimpang adalah kata Frans yang tidak terkait dengan produk Itu bisa juga Seperti Apple Kemudian Neologistic Seperti Kodang Ini kuncinya Bangun konsistensi visual brand Konsistensi yang bagus Itu adalah konsistensi yang mampu membangun Brand tersebut Itu Memiliki Apa namanya Kekuatan di benak konsumen Sehingga bisa mencerminkan brand personality Kemudian juga bisa Kalau disini bahasanya brand berresonansi Dalam bahasa sederahnya mampu berinteraksi Dengan target market Nah logo ini Yang kita pelajari di KV2 Itu hanya hal pertama yang dilihat Sehingga logo itu juga Akan memiliki konstruksi Untuk membantu visual brandingnya Sesuai dengan brandnya Kesimpulannya adalah Produk branding jauh melampaui sekedar nama produk Atau design logonya Ini juga tentang bagaimana menarik target market yang tepat Membangun emosi Dan membangun hubungan dengan mereka Oleh sebab itu perlu mendekatinya secara strategis Mulai lah meneli di pasar Menentukan target market Kemudian tentukan tujuan sasaran misi Yang harus dibangun dalam brand tersebut Kemudian membantu memilih nama produk Tune of voice Tune of color Identitas visual yang depan Dan terakhir pastikan elemen brand yang digunakan Itu digunakan secara konsisten Dan jangan lupa untuk buat GSM Atau panduan brandnya Begitulah kiranya Tentang produk branding Konstruksinya akan terkait dengan DKP 2 Tugas kalian adalah Coba buat demi Sebuah produk branding Yang berdasar pada UMKM kalian Silahkan langsung di push di whatsapp Atau di up di whatsapp Supaya saya bisa langsung nilai Terima kasih Selamat pagi, siang, sore, malam Terima kasih